Pagi kali ini aku mau memasak ayam serai dan tereng opor Serta makan di belakang rumah sambil menikmati alam Hai hai bunda assalamualaikum Pagi-pagi gini enaknya aku mau petik-petik sayuran lagi dan panen Aneka rempah-rempah untuk memasak Karena hari ini aku mau memasak ayam serai yang pastinya bahan dasarnya yaitu serai Lanjut mau memetik daun jeruk purut Suasana pagi hari ini cerah banget ya bunda Dan lama sekali di kota Tenggarong tidak ada hujan Sehingga tanaman-tanaman aku pada layu Nah ini yang ditunggu-tunggu akhirnya bisa panen tereng ungu juga Tereng ungu aku Alhamdulillah sudah banyak bunda Lanjut yuk temani aku panen-panen tereng Sebagian tereng aku ada yang sudah agak tua gitu ya bunda Tapi gak apa-apa lumayan kok masih bisa dimakan Masya Allah banget hari ini tuh bisa panen tereng ungu sebaskom kayak gini ya bunda ya Lanjut ya bund aku mau cari kunyit jahe dan juga lengkuat Panelaos kali ini sangat membutuhkan tenaga ya bunda ya bunda ya Karena susah banget dicabut Oke bunda-bunda setelah aku mendapatkan bahan yang aku inginkan Lanjut kita ke dapur yuk kita masak-masak Tapi sebelum itu aku mau kenalin ke kalian Alat dapur yang aku pakai ini By Samono ya Ini super tajam dan harganya murah meriah Nih aku juga sudah memakai pisaunya untuk memotong serai Itu enak banget ya bunda ya Lanjut ya bund kemasakan aku Pertama-tama aku potong-potong tipis-tipis serai aku sampai bentuknya kayak gini Lanjut ini aku blender Masukkan serai ke dalam ayam yang sudah aku bersihkan Lanjut aku mau memblender bawang merah dan bawang putih Lalu setelah halus aku campurkan juga Dan jangan lupa tambahkan tepung mezena dan tepung terigu Kedalam adonan atau ayam tadi ya bund Aduk-aduk hingga merata Jangan lupa juga tambahkan saus tiram Lanjut aku juga mau menambahkan penyedap rasa Serta tambahkan garam dan micin secukupnya ya bunda Jangan lupa tambahkan merica bubuk ya Aduk hingga rata Hingga bumbunya tercampur ya bun Jangan lupa didiamkan beberapa menit biar menyerap Setelah dimarinasi selama beberapa menit Lanjut kita mau menggoreng ayamnya ya bund Kita masak di api kecil agar matangnya merata Alhamdulillah ayam serai aku sudah masak ya bunda Warnanya kuning kecoklatan cantik banget Enak banget dimakan bersama nasi hangat Rasanya gurih, asin dan wangi rempah-rempah Nah ini anak aku juga mau bekal sekolah pakai ayam serai Lanjut bunda-bunda aku mau memasak sayur opor terong umu ya Yang pertama disiapkan ada bawang merah, bawang putih, jahe, kuning, lempuas, merica dan ketumbar ya bunda Jangan lupa juga terong umunya kita kupas ya bun Agar rasanya enak aku mau menambahkan satu bungku bumbu insan rasa opor Setelah bumbunya matang lanjut aku mau memasukkan terong umu Yang sudah aku potong-potong memanjang seperti ini ya bunda Biarkan dia sampai layu Jangan lupa tambahkan sedikit air Setelah itu aku juga mau masukkan santannya bun Aku mau pakai santan instan Walah ini sudah jadi ya bunda Lanjut aku mau makan di kebun belakang rumah aku Makanan kali ini sederhana namun enak jika dimakan bersama-sama suami Makan di samping rumah sambil menikmati suasana alam Serta mendengarkan kicauan burung itu masya Allah banget ya bunda ya Ditambah lagi masakan kali ini itu hasil panen dan menanam sendiri ya bunda Hasilnya itu beda banget dan rasanya itu nikmat banget Selain itu kita juga jadi hemat uang belanja Bagaimana bunda-bunda seru ya makan-makan kita kali ini Oke bunda-bunda terima kasih yang sudah nonton Jangan lupa di like dan di komen Bye bye Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya